Oh, pohon tumbang. Pohon tumbang, tapi sebelahnya itu sosok. Astagfirullahaladzim. Kita dekat aja, dekat aja. Tapi hati-hati. Kita hati-hati. Hei, teman kamu yang sebelah itu, suruh. Minggir, suruh minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, jumpa lagi bersama saya. Tentunya di channel kesehatan anda di Family Laslos. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan berjumpaan kita dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, Alhamdulillah juga malam hari ini saya dikasih kesempatan, ini tidak turun hujan, terang lah ya. Dan mudah-mudahan kita menjalankan satu misi ini bisa berhasil. Pemirsa, saya sekarang sudah ada di lokasi. Lokasi ini saya ambil. Memang banyak sekali benturan dari para warga bahwa di lokasi ini sering terjadi adanya penampakan-penampakan mistis yang sangat-sangat menakutkan, Pemirsa. Ini menurut penuturan warga, Pemirsa. Namun saya ingin membuktikan lewat penelusuran malam hari ini. Mudah-mudahan, Pemirsa, penelusuran malam hari ini kita bisa mendapatkan apa yang memang menjadi ganjalan para warga khususnya. Pemirsa, saya mohon doanya sebelum saya melakukan satu penelusuran ini agar kami bisa mendapatkan yang terbaik untuk Anda. Mas Kameraman sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan. Baik, Pemirsa, yuk apa yang ada di depan sana mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul sekali. Setelah saya membalikan badan, Pemirsa, saya sudah terasa sekali aura negatif sekali di sini. Auranya sangat-sangat kental sekali dengan aura mistis yang memang ada di tempat sini. Berarti warga ya mengatakan bukan hanya bualan, Pemirsa. Saya terbukti, saya sudah merasakan apa yang memang pernah dirasa oleh daripada warga tersebut. Tapi sayang tematnya semacam ini. Tapi memang ya adanya begini, bagaimana lagi? Mas, Astag Allah, ya. Sebul Ghaib, permisi, numpang-numpang. Numpang-numpang, saya hadir ke tempat ini. Lakukan penasar, Astag Allah, ya. Pemirsa, ini ada suara sambutan. Ini suaranya ngukuk seperti suara hewan malam atau kata. Bahkan ini adalah suaranya sangat aneh sekali. Aneh sekali. Mudah-mudahan bukan hanya suara, Pemirsa. Tapi, berbukti bahwa di sini bisa menampakkan wujud apa yang memang menjadi kendala warga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astag Allah. Astag Allah. Main-main, ya. Pemirsa, kayu, ya. Kayu, Astag Allah. Kayu juga ini buat main-main. Ini, saya sudah dipermainkan ini. Seolah-olah ini, Astag Allah. Pemirsa, bisa dilihat ini, goyang, pohonnya. Hanya pohon itu saja yang goyang, lainnya enggak. Goyang, diam. Diam, tenang. yang lainnya ini. Astag Allah. Lari, ya. Lari ke sini, Mas. Lari. Hanya mempermainkan kita ini. Astag Allah. Hati-hati, Mas. Ini tempatnya kayak gini banget. Ekstra hati-hati. Lihat ke bawah. Takut ada sesuatu yang ada di bawah. Allah. Allah. Astag Allah. Astag Allah. Apa itu? Astag Allah. Tahu apa itu tadi? Sekilas. Suaranya gemuruh, pemirsa. Gemuruh. Tidak tahu. Hai. Jangan nanya suara saja yang. Astag Allah. Allah. Astag Allah. Banyak sekali suara-suara yang aneh di sini. Banyak kejanjilan, kejanggalan pemirsa di sini. Tadi ada suara gemuruh, tapi ada suara juga, suara seperti, apa ya, pada umumnya itu yang dihubai, hobi sama orang-orang. Sekitar sini itu adalah, tayuban apa bagaimana itu suaranya, kok agak nyaring, enak sekali dengar. Tapi jangan-jangan ini jebakan pemirsa. suara yang kita dengar. Jangan hanya suara. Al-Qaib. Buka pintu, Qaib, kamu. Muncul di alam saya. Tambahkan wujudmu. Wujud. Astag Allah. Mas, mas. Coba secara cermat kita, itu saja. Coba diamati. Di depan sana. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Dokter Ongasi. Ya. Betul sekali pemirsa, sudah ada, kehadiran sosok daripada, yang saya harap-harapkan, memang ini sosok ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya. Saya memang mengharap, atas kehadiranmu. Ya. Bagaimana? Jangan dilanjutkan. Oh iya. Pemirsa, dia mengatakan, jangan dilanjutkan. Penelusuran di tempat ini, lebih baik mencari tempat yang lain. Tidak. Maksa atau tidak memaksa, saya memang harus melakukan penelusuran di sini. Kalau memang kamu tidak mau terusik, jangan suka mengganggu orang-orang. Itu haknya. Bukan, bukan haknya. Ini alam manusia, bukan alam kamu. Kamu sekedar meminjam. Belum pernah manusia meminjam alam kamu. Tapi kamu yang sering meminjam alam manusia. Pergi. 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 Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ternyata memang sosok ini tidak mengizinkan keberadaan kami berdua bersama mas kameramen. Itu sosok sangat-sangat congk sekali, bahwa dia melarang melakukan satu penelusuran di tempat ini. Tetap saya akan memaksa, karena memang ini sudah tugas kita ya, mas. Yuk, kita jalani saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang... Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Iya, betul sekali. Ini ada suara, Pemirsa. Suara dan suara. Baik dentuman. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Mana kamu? Jangan menghilang. Jangan menghilang. Pemirsa, ini ada sekelipatang di sini tadi. Saya sangat penasaran sekali. Tapi bukan sosok yang tadi berhadapan langsung dengan saya, Pemirsa. Ini sosok... Astagfirullahaladzim. Hai, sosok yang bergentayangan di sini. Wujud. Tampakkan wujud kamu. Allah. Ini saya dikecoh nih. Banyak sekali ini. Astagfirullahaladzim. 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 Kemana tadi? Kelihatan gak mas tadi, Mas? Kesini, Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, tuh kan. Pergi dengan begitu cepatnya, Pemirsa. Ini sangat banyak sekali gangguan-gangguan yang memang ada di tempat ini. Bahkan saya pun sangat... Astagfirullahaladzim. Ini, nih, nih, Pemirsa. Ini, nih, nih. Apa sih, ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tadi kan goyang. Goyang. Astagfirullahaladzim. Tapi saya yakin udah kesini, nih. Tempatnya, nih. Ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Mas, di belakang, mas. Di belakang. Di belakang, di belakang. Di belakang. Di belakang, di belakang. Masya Allah. Ini, seolah mempermainkan kita, nih. Ini, Pemirsa. Tadi ada di sana, langsung saya... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bantu apaku. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, mana kala rosokan tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, betul sekali ini. Ini sangat banyak sekali ini. Banyak sekali. Hati-hati, mas. Hati-hati, mas. Hati-hati. Sangat. Saya pesankan hati-hati terhadap kamu, mas. Ini masalahnya. Kita di teror semacam ini. Sangat. Astagfirullahaladzim. Sangat banyak sekali, Pemirsa. Teror. Sangat banyak sekali di tempat ini. Ini ada suara di sini, nih. Nih, 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 nih. Nih, nih, mas. Kesini, mas. Allah. Al-Qaib. Al-Qaib. Hadir. Hadir. Saya tegaskan. Hadir. Jangan mempermainkan saya. Manusia bukan untuk dipermainkan. Apa? Mana? Astagfirullahaladzim. Betul sekali. Bapak Mirsa. Iya, betul. Betul ini. Sosoknya ini. Itu bukan pohon, mas. Iya, iya, iya. Ini, ini. Itu bukan pohon, mas. Itu kan sebagian pohon. Itu sebagian pohon. Oh, pohon tumbang. Pohon tumbang. Tapi sebelahnya itu sosok. Astagfirullahaladzim. Kita dekat saja. Tapi hati-hati. Hei, teman kamu yang sebelah itu. Suruh. Minggir. Suruh minggir. Suruh minggir. Astagfirullahaladzim. Bapak Mirsa. Ini sosok. Sosok ada di sini, nih. Ini tempatnya di pohon tumbang, Mirsa. Aneh sekali. Aneh sekali. Tapi Alhamdulillah, Mirsa. Ini berkat dorongan doa daripada Mirsa semua. Ini saya bisa menemukan sosok yang mempermainkan manusia ini. Saya akan mencoba. Astagfirullahaladzim. Yang lain jangan direspon, mas. Saya tetap akan fokus ke sosok ini saja. Baik, Mirsa. Saya akan mendekat. Lebih dekat. Mungkin lebih. Astagfirullahaladzim. Jangan cengar-cengir kamu. Oh, kamu ketawa karena sudah mempermainkan saya, ya. Pemirsa, ini sosok cengar-cengir, nih. Astagfirullahaladzim. Wah. Sudah. Jangan cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Ini tempatnya sangat. Di sekali. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba tengok di belakangnya. Bolong atau enggak, Pemirsa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sesuatu. Diam. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gimana, Agat? Enggak, enggak bolong. Enggak bolong. Enggak bolong. Pemirsa, ini sosok. Saya tadi mengintipnya di belakang. Saya kirain sosoknya biasanya. Sosok-sosok semacam ini bolong, Pemirsa. Tapi ini tidak bolong. Berarti bukan sundal bolong. Siapa kamu? Kenapa kamu suka mempermainkan manusia? Dengan rasa senang, gembira, riang. Oh. Apa sifat sosok semacam kamu suka mempermainkan orang? Oh, kayak gitu. Jadi senang ya kalau mempermainkan orang ya. Apalagi orang-orang tersebut penakut ya. Berarti kamu tadi ketawa-ketawa senyum-senyum karena kamu sudah mempermainkan saya. Enggak. Saya tidak mau dipermainkan kamu. Berarti kamu sosok yang culas. Culas. Besar teman-teman kamu itu sosok-sosok yang culas. Suka mempermainkan orang-orang. Betul sekali warga mengadu pada saya, Bapak. Kamu dan teman-teman kamu itu suka mengganggu para warga di tempat ini. Saya sarankan. Saya sarankan. Ini bukan tempat kamu yang sebenarnya. Kasian orang-orang yang sudah menjadi korban kamu. Dia ada maaf bagimu. Astagfirullahaladzim. Ya, aku percaya. Karena kamu memang itu adalah sosok, bukan manusia yang jelas kamu. Berarti sifat-sifat kamu memang itu sudah menjadi mendara daging. Sifat-sifat semacam itu. Memang ada di tempat kamu. Di diri kamu. Saya sarankan. Bahwa teman-temanmu tidak usah lagi di tempat ini. Agar ini tempat bisa jadi tempat yang aman, nyaman. Bisa digunakan oleh warga. Dia menangis, Pemirsa. Diusir tidak mau. Dia tidak mau diusir keberadaan sosok ini. Tidak mau, Pemirsa. Kalau tidak mau, kamu nyingkir. Lebih baik nyingkir. Tidak usah di tempat ini. Agar tempat ini bisa digunakan. Ini saran bagus buat saya. Dari saya, sarannya semacam itu. Baik mau dipakai atau tidaknya, itu terserah kamu. Tapi kalau memang kamu katakanlah, jadi sosok yang suka nginyel, memang kamu adalah sosok yang jelas bersama teman-temannya, suka mempermainkan orang, tetap akan saya kumbala geni. Mungkin kamu akan bisa merasakan atas kumbala geni tersebut. Ketakutan, Pemirsa, dia sih mengatakan kumbala geni. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kamu bisa menuruti apa yang saya ucapkan. Saya hitung. Nanti saya hitung loh. Perhitungan, hitungan saya sampai all daripada hitungan saya, kamu tidak pergi dari sini, kamu bisa merasakan apa yang bisa dirasakan kumbala geni? Kayak apa rasanya? Sosok jelas? Astagfirullahaladzim. Dia menangis, tidak mau pergi dari tempat ini, Pemirsa. Pemirsa, tidak mau pergi dari tempat ini. Tapi saya tidak kasihan terhadap sosok semacam ini. Ya, memang sih manusia, ibalah ya, mendengarkan semacam ini, Pemirsa. Namun karena memang ini adalah sosok jelas yang suka mempermainkan orang-orang. Bahkan ini ada orang yang sangat-sangat ketakutan, Pemirsa. Kasian sekali. Kasian sekali. Saya sarankan. Kamu pergi, baik. Mau ambil ke arah mana, terserah. Yang penting, jauh dari pemukiman warga. Agar warga tidak ketakutan adanya sosok-sosok semacam kamu. Iya. Bagus memang. Itu memang, iya katakanlah ini adalah suatu nasihat. Iya. Jangan nangis-nangis sudah ya. Jangan nangis-nangis. Sudah kamu pergi dan pergi. Minta doanya, saya doakan. Agar kamu mau pergi atau mau ke asal kamu, silakan. Iya, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Kamu mau maunya untuk disandari sosok semacam itu. Ini dulunya ya, Pemirsa, ini tumbuh subur. Ini karena suka digunakan oleh sosok-sosok semacam tadi, hingga ini pun mati. Tidak bisa tumbuh karena hawa panas menempel di pohon ini. Pohonnya hingga jadi mati. Barang siapa, pohon apapun, kalau memang suka dihuni oleh sosok-sosok semacam itu, dia tidak tahan lama. Begitulah. Bahkan kalau pohon kelapa yang suka ditemati kayak gitu, kalau bisa bertahan pohon kelapa, tidak berbuah. Tapi Alhamdulillah, Hirohmanirrohim, Alhamdulillah, Pemirsa, sosok tadi, nggak usah ke sini mas, ini sangat dicin sekali. Alhamdulillah, Hirohmanirrohim, Alhamdulillah, 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 sosok sudah diketemukan dan saran sudah ditaati bahwa sosok tadi adalah sosok bisa dikatakan sosok yang culas, sosok yang suka mempermainkan orang-orang di tempat ini. Ini betah sekali, bahkan diusir pun dia menangis-nangis, merintih-rintih supaya saya merasa iba, tapi saya tidak iba terhadap sosok-sosok semacam itu, apalagi itu adalah sosok bisa dikatakanlah setan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, pemirsa, apalagi kalau saya harus bersekutu dengan setan, apalagi saya harus merasa iba terhadap setan. Tidak. Yang jelas, saya menolak hal semua itu terhadap sosok-sosok semacam itu. Apapun bentuk daripada rintih atau rayuannya. Baik pemirsa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sosok sudah hilang, mudah-mudahan kehilangan sosok. Hilangnya sosok tersebut selama-lamanya tidak datang lagi di tempat ini beserta teman-temannya. bahkan tempat ini saya berharap bisa tempat yang aman untuk dirumat atau dipelihara oleh yang punya. Baik pemirsa, perjumpaan kita hanya sampai sini aja dulu karena waktu yang membatasi perjumpaan kita kami beserta mas kameramen mohon mendiri apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.